Intro channel belajar komputer jaringan pada kesempatan kali ini channel belajar komputer jaringan akan melanjutkan tutorial bagaimana cara membuat tabel pada microsoft excel kita akan coba untuk melatihan kita akan buat tabel sederhana menggunakan aplikasi microsoft excel untuk membuat tabel sederhana pada microsoft excel ada beberapa cara yang bisa kita lakukan yang pertama kita membuat isi dari tabelnya terlebih dahulu kemudian baru melakukan pembuatan border untuk tabel tersebut atau bisa juga kita menggunakan insert table pada menu yang ada di microsoft excel tersebut untuk langkah pertama terlebih dahulu kita buka untuk microsoft excel kita disini pakai microsoft excel 2007 ini bisa kalian terapkan di microsoft excel di versi yang lain juga ketika sudah muncul untuk aplikasi microsoft excel langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk langkah yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu isi dari tabelnya baik itu nama fill untuk kolomnya dan juga isi nilai dari masing-masing variable sesuai dengan kolom tersebut misalkan saya buat sederhana saja di atas saya kasih nama latihan membuat tabel kemudian di bawahnya ada kolom nomor nama alamat misalkan 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 seperti ini kolom nomor nama dan alamat misalkan tanggal lahir kemudian saya isikan nilai dari masing-masing variable disini saya contohkan dulu selamat menikmati terima kasih ketika sudah ada isinya untuk mempermudah saya langsung tarik saja biar nanti bisa urut untuk nomornya saya pilih fill series sehingga nanti muncul nomor secara urut kemudian disini juga karena nanti nilainya sama saya tarik saja sehingga muncul seperti ini tinggal kita atur untuk lebar kolomnya sesuaikan dengan isi variabelnya atau nilai variabelnya misalkan saya perlebar seperti ini ini sudah jadi untuk isi dari tabelnya langkah selanjutnya adalah kita akan membuat border untuk tabel tersebut langkahnya disini saya blok terlebih dahulu mulai dari kolom nomor sampai di akhir nilai yang ada pada tanggal akhir seperti ini kemudian kita pilih ini bottom border kita pilih sesuaikan kalau misalkan kita mau memberi border semua kita tinggal pilih all border jadi nanti bentuknya seperti ini kemudian tinggal kita rapikan saja untuk posisi textnya misalkan biar rata tengah untuk judul kemudian kita fold untuk judul tabel bisa kita tengahkan juga kita block kemudian kita merge cell nah seperti ini kita fold sehingga jadi seperti ini itu untuk yang pertama langkah yang pertama yang digunakan untuk membuat tabel sederhana pada Microsoft Excel kemudian langkah yang kedua saya misalkan sisipkan di set yang kedua saja kita bisa memanfaatkan menu insert ini ada menu insert kita klik insert kemudian sini ada menu tabel kita klik tabel kemudian kita tentukan dulu untuk format tabelnya seperti apa dari kolom berapa saya berapa dan dari baris berapa saya berapa saya klik disini kemudian saya tarik seperti ini misalkan jadi karena ada 4 variable saya tarik seperti ini kalau sudah lepas kemudian kita oke sini nah maka akan muncul tabel seperti ini tinggal kita ubah untuk kolom pertama nama variable nya apa jadi misalkan saya kasih nomor kolom kedua nama kolom ketiga alamat kolom keempat tanggal lahir isinya misalkan saya samakan saja biar lebih cepat saya copy paste saja disini sehingga tampilannya seperti ini di copy paste ya tampilannya seperti ini kita tinggal rapikan untuk lebar kolomnya biar sesuai kalau sudah sama seperti tadi kita block untuk memberikan border kita block untuk memberikan border pilih border ini kemudian all border sehingga akan tampil seperti ini bedanya kalau kita membuat tabel dengan menggunakan menu insert table disini kita bisa melakukan pengurutan ya pengurutan berdasarkan sort A to Z sort Z to A atau sort by custom sort ya color ini juga sama ini untuk mengurutkan saya pengen mengurutkan sesuai abjad ya berarti nanti akan selesai ini ini mengurutkan sesuai urutan nomor nah dari besar ke dari kecil ke besar ya itu untuk cara membuat tabel sederhana pada microsoft excel jadi ada dua langkah yang pertama tadi saya membuat tabel dengan mengisikan atau membuat isi dari tabelnya terlebih dahulu kemudian memblok kemudian kita buat border nya kemudian yang kedua saya manfaatkan insert table tampilannya seperti ini beda tampilannya ya kemudian bedanya lagi ada pada bagian pengurutan ini ya atau penentuan urutan dari isi masing-masing variable untuk beda antara menggunakan menu insert table dengan menggunakan pengisian data terlebih dahulu kemudian baru mengisipkan border ini seperti ini tampilan pertama ini tampilan kedua yang menggunakan instable disini tidak ada warna disini untuk yang instable ada warna dan ada tombol untuk membuat pengurutan isi datanya kalau disini tidak ada oke itu dulu yang perlu disampaikan barangkali mau ditanyakan atau ada hal yang perlu ditanyakan silahkan bisa komentar kemudian jangan lupa untuk tekan like ketika kalian suka video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel belajar komputer jaringan terima kasih